Jelang pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang, Presiden Jokowi Dodo bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto pada Selasa Malam. Koordinator staf khusus Presiden Ari Wipayana menjawab pertemuan tersebut untuk memastikan proses transisi pemerintahan. Ari menyatakan komunikasi Presiden Jokowi dan Prabowo terjalin erat dan intens di setiap kesempatan. Ari menegaskan pertemuan kedua pokok tersebut diperlukan agar proses transisi pemerintahan berjalan dengan baik dan lancar. Ketuharan Gerindra Sufmi Dasko Ahmad menyebut pertemuan antara Prabowo Subianto dan Presiden Jokowi pada Selasa Malam merupakan hal yang biasa dilakukan. Dasko bilang keduanya saring tukar informasi mengenai transisi pemerintahan. Membicarakan soal transisi yang sebentar lagi ada estafet kepimpinan di tanggal 20 Oktober. Saya belum tahu persis isi pembicaranya mengenai kabinet atau enggak tapi biasanya secara umum-umum mungkin ada satu dua disampaikan dan saya juga belum tahu responnya bagaimana karena ini saya juga belum ketemu dari semalam. Sementara Ketua DPP PDI Perjuangan Bambang Urianto menyebut pertemuan antara Jokowi dan Prabowo Subianto adalah hal wajar menuju pemerintahan baru. Bambang bilang PDI Perjuangan hanya menunggu hasil keputusan. Namun Bambang Udan berkomentar saat ditanya peluang pertemuan membahas kemungkinan PDI Perjuangan bergabung ke pemerintahan Prabowo. Pertemuan yang normal-normal saja antara Presiden dan Presiden Viksainting ya kan agar segera terjangkau selam. Itu mungkin saja kan pertemuan tidak ya gitu kan menurut saya sih yang biasa-biasa. Apalagi memang aku udah konek dari awal kan begitu. Iya dong. Jadi bahwa setiap kali pertemuan para tokoh kulit, pejabat bukti, ada yang dibicarakan hal-hal itu wajar-wajar aja. Nanti kita lihat aja putusan-putusan yang apa. Lalu akankah pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri tetap akan terlaksana? Dan benarkah pertemuan dengan Jokowi tidak bahas soal titipan menteri? Tim Liputan Kompas TV Pertemuan Presiden Jokowi Dodo dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto menyeratkan sejumlah makna. Pertemuan yang dilakukan jelang pelantikan ini istana mengungkap pertemuan membahas transisi pemerintahan. Namun benarkah hanya membahas soal transisi pemerintahan? Tidak ada pembahasan yang katanya ada titipan menteri Jokowi. Lalu bagaimana rencana pertemuan Prabowo dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri akankah tetap terlaksana? Kami akan bahas di Sapa Indonesia pagi hari ini dengan sejumlah narasumber yang sudah hadir melalui sambungan daring. Sudah ada Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Pak Habibur Rahman. Selamat pagi, Assalamualaikum Mas Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kemudian juga ada politisi dari PDI Perjuangan, sudah ada Mas Aryo Seno Bagaskoro. Selamat pagi Mas Seno. Selamat pagi Mbak Risti. Kemudian juga ada pengamat politik dari Universitas Paramadina sekaligus Direktur Eksekutif Indostrategik UpUp Mas Ahmad Khairul Umam. Mas Umam, selamat pagi. Assalamualaikum Mas Umam. Pagi Mbak Risti, Bang Habib, Mas Seno. Ya, ini kan kalau kita lihat ya, pertemuan empat mata makan malam antara Presiden Jokowi Dodo dan Presiden terpilih Prabowo Subianto ini kemudian banyak sekali disorot publik menjelang pelantikan. Jadi, saya mau tanya dulu ke Mas Habib. Pertemuannya ini bahas transisi ataupun juga sekaligus membahas komposisi kabinet. Benarkah ada menteri titipan dalam tanda kutip dari Presiden Jokowi Dodo? Ya, kami perlu jelaskan lagi ya, apa yang sudah disampaikan Pak Submi Dasko, Ketua Harian Kami, bahwa pertemuan tersebut sering terjadi antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Kebetulan yang kemarin memang di tempat yang terbuka dan bisa diliput rekan-rekan. Tentu yang dibicarakan adalah hal-hal terkait bangsa dan negara ini. Kita tahu kan, walaupun itu pertemuan biasa, tapi kapasitas kedua orangnya kan bukan main-main. Satu Presiden saat ini, satu Presiden terpilih yang akan menerima ekstafet kepemimpinan beberapa hari lagi. Dan tentu juga dibicarakan soal-soal transisi dan lain sebagainya. Nah, soal ada titipan atau tidak, kita maknainya ya, sebenarnya menyampaikan istilah yang sebenarnya seharusnya narasinya positif. Apa? Pak Prabowo sendiri di acara terbuka Rekernas Partai Gerindra beberapa waktu yang lalu mengatakan, akan banyak menteri-menteri atau akan ada sebagian menteri-menteri Bapak yang nanti akan ada di kabinet saya. Itu kan secara terbuka. Artinya, itu bukan hal-hal umum gitu loh. Tapi bukan titipan, bukan dalam konteks negatif Pak Jokowi karena kepentingan pribadinya menitipkan orang untuk menjaga kepentingan pribadinya. Tidak seperti itu, ya. Tapi karena memang Pak Prabowo sebagai anggota kabinet Pak Jokowi tahu banyak putra-putra terbaik bangsa yang saat ini ada di kabinetnya Pak Jokowi. Ya, sehingga Pak Prabowo mengatakan ada sebagian yang di kabinet Bapak yang akan masuk ke kabinet saya. Itu artinya? Itu sesuatu yang clear ya, dan maknanya positif ya. Jadi kita memang, idealnya memang menempatkan putra-putra terbaik bangsa di kabinet kita. Di harian kompas, di halaman muka harian kompas hari ini juga tertera headlinenya Pak Prabowo ini akan melibatkan kembali menteri-menteri dari Presiden Jokowi Dodo yang bisa dikatakan dipertahankan begitu. Karena kinerjanya memang bisa dikatakan ya memang alfa begitu, memang bagus begitu ya, Mas Habib. Biasanya hanya, saya mendengar langsung pernyataan tersebut waktu rakan Mas ya. Jadi memang begitu, siapapun apakah saat ini pernah menjabat di kementerian ya, atau ada yang belum pernah di kementerian. Kalau memang dinilai bagus, masuk ke dalam kabinet ya nggak ada masalah menurut saya. Jadi nggak ada masalah sebenarnya ya, kalau misalkan Pak Prabowo ini kembali mempertahankan begitu ya, menteri-menteri yang dirasa memang kinerjanya bagus di kabinetnya Pak Jokowi begitu ya, Mas Habib ya. Saya ke Mas Eno, Mas Eno kalau dari PDI Perjuangan sendiri membaca soal pertemuan empat mata antara Pak Prabowo dan juga Pak Presiden Jokowi Dodo ini apakah juga berhubungan dengan pertemuan antara Bumega dan juga Pak Prabowo yang sebentar lagi juga akan terlaksana ini? Iya terima kasih Mbak Adisti. Jadi saya rasa kalau kami memandang ini pertemuan yang biasa saja ya. Artinya ya memang dari lama kan kita semua tahu bahwa komunikasi beliau berdua berjalan, dan di sisi yang lain juga memang di dalam kabinet pemerintahan Pak Jokowi kemarin, Pak Prabowo bertugas sebagai Menteri Pertahanan. Jadi buat kami suatu hal yang biasa saja apabila terjadi komunikasi, apalagi kan Pak Jokowi sudah mengatakan kalau kemudian nanti pas beliau sudah tidak lagi menjadi Presiden akan memilih pulang ke Solo. Sudah ada janji kepada rakyat tidak akan cawe-cawe. Masa iya sih akan ada intervensi dan cawe-cawe? Harusnya kan kita percaya pada Presiden meskipun banyak yang mengatakan banyak hal gitu. Tapi kan beliau sudah bilang begitu. Jadi kami yakin betul bahwa sebenarnya pertemuan biasa saja. Dan harapannya begitu. Harapannya tidak ada kemudian teori kebalikan yang terjadi. Seperti yang selama ini banyak orang yang mencatat bahwa saat Pak Jokowi bilang A, ternyata jadinya B. Saat Pak Jokowi bilang B, ternyata yang jadi malah A. Seperti yang dikatakan oleh orang-orang. Kami berharap tentu tidak seperti itu apabila sudah ada janji kepada rakyat. Yang kedua, kita melihat bahwa track record Pak Prabowo sebagai seorang politisi berpengalaman, ketua umum partai, pemenang Pilpres kemarin. Saya rasa beliau seorang patriot. Artinya apa? Di dalam membangun kepemimpinannya ke depan, harusnya yang menjadi otoritas utama, pucuk pimpinan tertinggi pada saat dia menjadi Presiden yang nanti, dia Pak Prabowo sendiri. Tidak ada biak-biak lain yang seharusnya dapat memberikan dan melakukan intervensi terhadap keputusan yang diambil. Ada ide-ide masuk dari kanan-kiri, saya rasa suatu hal yang biasa. Tetapi semestinya pucuk pimpinan tertingginya, pengambil keputusannya tetap Pak Prabowo. Dalam hal itu saya rasa hubungan Pak Prabowo dengan banyak pihak tetap berdiri tegak dan independen. Termasuk dengan Bumega, yang hubungannya sudah dibangun sangat lama sekali. Sejak kemudian awal mula dulu reformasi berdiri, kemudian running bersama sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Hubungannya dibangun panjang. Lalu berkontestasi secara dewasa di dalam pemilu. Dua kali berada di dalam posisi politik yang berbeda. Bahkan kemarin yang ketiga kali di 2024 kembali berada pada posisi politik yang berbeda di Pilpres. Saya rasa ini mendewasakan betul bagaimana hubungan politik dan kemudian hubungan antar personal antara Bumega dan Pak Prabowo. Sehingga dalam konteks itu kita sadar bahwa kita dalam posisi yang saling menghormati. Di satu sisi ada pihak yang kemudian berada di posisi yang kritis. Di pihak yang lain kemudian ada di dalam posisi yang kali ini merasakan kemenangan Pilpres. Dan saya rasa dalam konteks itu hubungan tetap dijaga. Tidak ada yang bisa mengganggu hubungan Bumega dan Pak Prabowo. Dan tidak perlu juga ada yang melakukan perantara-perantara hubungan. Saya rasa itu. Sebenarnya kalau kita lihat memang tidak ada hambatan personal antara Presiden terpilih Pak Prabowo Subianto dan juga Bumega. Itu artinya pertemuan kita nantikan betul. Rencananya sih katanya informasinya akhir pekan ini. Mas Habib benarkah demikian akan terwujud dua tokoh bangsa Pak Prabowo dan juga Bumega ini akan segera bertemu? Ya itu harapan kita ya bahwa pertemuan bisa terrealisasi. Memang saya perlu sampaikan sebelum terjadinya pertemuan, kalau kita bicara soal misalnya rekonsiliasi politik pasca pemilu. Yang namanya rekonsiliasi politik lalu kerjasama politik itu sudah berjalan amat baik. Saat ini ya? Ya. Per saat ini kita lihat misalnya praksi Gerindra dan PDI Perjuangan saling support dan saling dukung dalam konteks pemilihan ketua DPR dan ketua MPR. Kita paling depan menjaga agar undang-undang MP3 yang memungkinkan Mbak Puan Maharani tetap sebagai ketua DPR tidak dirubah. Karena memang kita harus menghormati komitmen kita bahwa pemenang pemilu legislatif terbanyaklah yang bisa menjadi pimpinan DPR. Kita paling depan menjaga ya, meyakinkan kawan-kawan bahwa gak perlu berubah ya dan kita harus konsekuen PDI Perjuangan memang berhak mendapatkan kursi ketua DPR. Sebaliknya terjadi sehari setelahnya ketika pimpinan MPR dipilih gitu kan. Teman-teman PDI Perjuangan paling depan ya, memperjuangkan agar Pak Ahmad Muzani terpilih sebagai ketua MPR. Begitu juga dalam kerja-kerja DPR beberapa bulan belakangan ini, terutama terkait misalnya penyelarasan anggaran ya terkait pembentangan baru yang akan datang ya. Ya kan ketua bandan anggaran itu kan Pak Said Abdullah, kader PDIP Tulek ya kan. Tapi beliau kerja all out ya membantu agar tidak ada masalah anggaran ketika nanti terjadi peralihan kekuasaan ya. Dan transisi kekuasaan dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Jadi teman-teman ya, ini juga perlu kita sosialisasikan ke masyarakat ya. Kita adalah partai dan politisi-politisi yang memang sangat-sangat dewasa dalam berpolitik. Kita paham ya, namanya perbedaan dalam kontestasi adalah hal yang memang harus ada ya. Karena itu syarat dari demokrasi. Tapi setelah itu kita bersama-sama komitmen bersatu kembali memperjuangkan agenda-agenda kebangsaan kita. Lihat-lihat lah, lihat dalam beberapa bulan ini tidak ada ya agenda-agenda kenegaraan, agenda-agenda kebangsaan yang disabotasi oleh pihak-pihak tertentu. Semuanya berjalan mulus ya, semuanya berjalan tol sampai dengan pelantikannya Pak Prabowo. Ini mungkin terjadi hanya karena ada kooperasi ya kerjasama yang amat baik dari rekan-rekan, HPD Perjuangan dan rekan-rekan lainnya. Oke, perbedaan politik pada saat pilpres, pemilu kemarin itu adalah hal yang biasa. Tapi pilpres sudah selesai, pemilu sudah selesai, ayo kita semua bergabung, bersatu begitu ya. Untuk bisa sama-sama membangun negeri ini ke depannya 5 tahun ke depan untuk bisa jadi lebih baik begitu ya. Saya sepakat soal itu Mas Habib. Saya ke Mas Umam. Mas Umam, ini kalau kita lihat ya. Ada yang perlu Anda baca, makna dibalik pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo, jelang pelantikan. Tentu pastinya membahas salah satunya adalah soal transisi pemerintahan yang tadi Mas Habib sudah mengatakan upayanya ini semulus jalan tol begitu. Apakah juga ini pertemuan juga bisa dikatakan pendahuluan ketika nanti Pak Prabowo juga nanti akan bertemu dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri, Mas Umam? Ya Mbak Adisti, memang pertemuan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo memiliki spektrum pembahasan yang cukup luas. Bukan hanya isu keberlanjutan program kebijakan publik, tetapi juga bagaimana arah dari pemerintahan baru ke depan. Dan kalau misalnya kita ikuti bagaimana kemudian dinamika perkembangan politik di tanah air, memang rencana pertemuan antara Pak Prabowo dan Bumega kemudian memunculkan sejumlah spekulasi termasuk juga memunculkan sebuah tanda tanya bagi Pak Jokowi dan lingkarannya. Sehingga kemudian layak bagi Pak Jokowi untuk bertanya kepada Pak Prabowo, mau dibawa kemana hubungan kita. Karena bagaimanapun juga, kalau misalnya kemudian Pak Prabowo membuka ruang komunikasi dengan Bumega, maka hal itu akan memberikan beberapa poin yang sifatnya bernuasa ketidakpastian. Terutama terkait dengan positioning dari Mas Gibran sebagai Wakil Presiden Pilih, termasuk juga Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Kita masih ingat betul bagaimana manuflur dari PDIP per hari ini, bahkan pagi ini kita juga masih menunggu hasil dari langkah PDIP yang melakukan gugatan di PT UN, yang secara spesifik memang kemudian menyasar Wakil Presiden Pilih yang juga mantan, kalau misalnya dibilang mantan, karena memang per hari ini juga belum ada surat pemberhentian atau apa terhadap status keanggotaan Mas Gibran di PDIP. Nah situasi ini yang tampaknya betul-betul menjadi concern dari Pak Jokowi, sekali itu juga tentu ini menjadi momentum yang sangat tepat untuk memitigasi, kalau misalnya kemudian pertemuan itu berfollow up menjadi kerjasama lebih lanjut dalam skema koalisi ke depan. Memang Pak Prabowo, termasuk Bang Habib tadi, teman-teman Gerindra, praktis tidak memiliki beban apapun. Relatif memiliki kemampuan untuk bergerak lebih fleksibel, tidak ada masalah dengan siapapun, komunikasi dengan Bu Mega juga relatif selama ini baik-baik saja. Tetapi bagaimanapun juga positioning dari Pak Jokowi, termasuk juga Mas Gibran, kalau misalnya kemudian pintu bagi PDIP dibuka dalam pemerintahan baru, yang per hari ini spekulasinya cukup beragam, mulai dari nama Pak Budi Kedrawan, kemudian Pak Oli Dodo Kambe, kemudian Mas Azwar Anas, termasuk Bu Sri Mulyan Indrawati, kalau misalnya kemudian dia dihitung sebagai profesional, tapi dengan political endorsement dari PDIP. Nah kalau misalnya kemudian ruang itu betul-betul dibuka, apakah kemudian Pak Prabowo yang memiliki niat baik untuk membangun spirit rekonsiliasi tadi, apakah kemudian bisa menjamin ketika PDIP berada di dalam pemerintahan, kemudian memberikan ruang yang setara, tidak melakukan manuver-manuver politik yang membahayakan, terutama bagi posisi dari WAPRES terpilih, yaitu Gibran dan juga Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Nah situasi ini yang tampaknya betul-betul cukup lain, perlu diantisipasi, sekaligus tentu juga Pak Jokowi menjadi layak untuk bertanya kepada Pak Prabowo, kira-kira bagaimana skemanya, bagaimana kemudian langkah-langkah mitigasi kalau misalnya kemudian terjadi apa-apa, karena bagaimanapun juga riak-riak dari politik Pilpres 2024, dan luka yang ditimbulkan rasa-rasanya per hari ini masih cukup mendalam. Nah ini yang kemudian harus dipastikan, dan komunikasi kemarin, makan malam kemarin, saya pikir itu adalah sebuah media yang sangat penting, sekaligus sangat strategis bagi kedua tokoh bangsa, untuk mengkelirkan supaya kemudian tidak terjadi instabilitas politik dalam ruang pemerintahan baru ke depan. Oke saya tanya ke Mas Eno, Mas Eno benar masih ada luka mendalam begitu? Kan Pilpresnya sudah selesai? Sudah usai? Ya nggak ada luka mendalam yang seperti apa, tetapi dalam konteks pijakan berkomunikasi BDI Perjuangan, di tokoh-tokoh kami secara kelembagaan atau secara personal, ini basis yang diutamakan dan ditekankan oleh partai adalah bagaimana membangun komunikasi berbasis kepentingan bangsa dan negara, bukan semata-mata kepentingan keluarga atau kelompok. Oleh karena itu saya rasa kalau Bu Mega dan Pak Prabowo dari awal pesannya adalah kepentingan bangsa dan negara, akan ada pertemuan sekalipun dengan kontemplasi matang, menentukan momentum, ini juga semuanya saya rasa dipertimbangkan berdasarkan variabel-variabel kepentingan bangsa dan negara itu tadi. Tapi kan menjadi menarik kalau membaca analisis Pak Umang, apakah kemudian kepentingan ada pihak-pihak tertentu yang saat bertemu itu kepentingan basisnya adalah basis kepentingan keluarga. Ini kan menarik sekali bagaimana di masa momentum transisi pemerintahan ini, di saat kita semua sedang bersiap untuk memandang bagaimana tantangan geopolitik bangsa ke depan, bagaimana tantangan transisi pemerintahan baru, bagaimana persiapan untuk memastikan agar program-program yang berpihak pada rakyat ini dapat dijalankan dengan baik, fungsi eksekutif dan legislatif dapat dijalankan dengan baik, lalu tiba-tiba ada pembicaraan tentang kepentingan stabilitas keluarga. Buat kami ini menarik sekali. Dan buat kami artinya ya sudah, kita nggak terlalu mau ambil pusing soal itu. Yang penting adalah bagaimana apabila kita bicara tentang kepentingan bangsa dan negara, ya kepentingan keluarga ditaruh di belakang dulu. Itu yang menjadi penting dan saya harap dapat menjadi teladan bagi seluruh insan politik yang ada di Indonesia di dalam konteks pertemuan saat hari ini. Itu saja Mbak Hadis. Oke, ini juga yang kemudian menarik adalah bagaimana bisa semakin memperkuat hubungan antara PDI Perjuangan dan juga pemerintahan Prabowo Gibran informasinya. Ini kalau kata Pak Muzani memang insya Allah ada menteri dari kader PDI Perjuangan. Berapa nama yang kemudian sudah dipanggil satu persatu, sudah ada bocorannya, Mas Habib? Belum, belum, belum. Jadi nanti akan diumumkan pada saat yang tepat. Tapi kalau, tapi ada kan, pasti ada kan? Karena memang Pak Muzani sudah menyatakan. Karena kita nggak tahu juga, kita nggak tahu. Mungkin bisa dikonfirmasi kembali ke Pak Muzani. Tapi yang jelas, berapa menteri dari partai apa saja, latar belakang profesional atau politik, itu kita belum mendapat informasi. Kalau dari PDI Perjuangan sendiri, sikapnya seperti apa? Tangan terbuka atau siap ketika memang sudah ada kader PDI Perjuangan yang diminta dalam tanda kutip untuk bisa membantu pemerintahan Prabowo Gibran lima tahun ke depan sebagai posisi menteri, Mas Eno? Ya, sejauh ini kalau dari kami, di internal saya belum mendengar ada arahan dari Ketua Umum untuk menyiapkan nama-nama tertentu untuk menjadi menteri. Kalau merumur-rumur yang beredar, spekulasi yang beredar, saya rasakan suatu dinamika yang wajar. Apalagi menjelang adanya pemerintahan baru, selalu ada list nama-nama menteri yang muncul. Itu sejak tanggal 14 Februari 2024, sudah muncul list-list beragam nama berkait nama kabinet. Maka menjadi satu hal yang wajar pada saat Pak Prabowo semangatnya adalah membangun second kabinet, membangun kementerian dan kabinet yang profesional. Muncul nama-nama yang beredar di media sosial maupun media masa. Pak Oli Dondokambe misalnya legend di Sulawesi Utara sebagai gubernur. Mas Aswar Anas juga terkenal dengan pembangunan akselerasi di Banyuwangi, termasuk bagaimana mentransformasi Kemenpan-RB. Lalu Pak Kukyugunawan juga berperan penting dalam misalnya pertemuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi lima tahun lalu. Pasca Pilpres 2019 di Tengku Umar. Dan dalam konteks itu saya rasa ini menjadi suatu hal yang wajar kalau kita bicara saat ini nama-nama itu muncul secara profesional. Memang itu adalah nama-nama yang sangat berpengalaman di pemerintahan. Tetapi yang pasti dalam konteks pewacanaan dari kami sampai sejauh ini, saya belum mendengar ada arahan khusus untuk kemudian kita meminta jatah tertentu, menyodorkan nama. Saya rasa wacana itu berkembang dengan segerinya di media sosial dan media masalah. Tapi kalau diminta sama Pak Prabowo, apakah Bu Mega dan juga PDI Perjuangan berkenan untuk bisa dikatakan membantu pemerintahan Prabowo Gibran lima tahun ke depan untuk kader PDI Perjuangan sebagai posisi menteri? Kalau diminta? Sejauh ini kan kita masih belum mendengar itu. Dan saya tidak berani untuk melakukan analisis yang berandai-andai. Tetapi dalam konteks membantu pemerintahan ke depan, saya rasa dengan menyodorkan nama terbaik sebagai ketua DPR secara konstitusional ada Mbak Kuan di sana. Itu berarti kita siap untuk bekerjasama dan mendukung pemerintahan. Dalam konteks bagaimana penyusunan program bersama, penyusunan anggaran itu harus ada komunikasi dan kerjasama yang baik antara eksekutif dan legislatif dalam koridor tugas negara. Jadi itu sudah bentuk dukungan yang saya rasa dilaksanakan secara profesional dalam konteks tugas negara oleh PDI Perjuangan. Di perannya yang saat ini diberikan oleh rakyat. Oke, kenapa saya tanya ini? Karena memang banyak sekali spekulasi ada tiga nama dari PDI Perjuangan yang santer sekali akan menduduki posisi Menteri membantu Pak Prabowo dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Salah satunya adalah Pak Oli Dondo Kambe, kemudian Pak Budi Gunawan, dan juga ada Pak Azwar Anas kemudian yang juga santer diberitakan untuk bisa masuk ke dalam posisi Menteri Prabowo Gibran. Apakah nanti pertemuan antara dua tokoh bangsa Pak Prabowo dan juga Bumega yang bisik-bisiknya sih katanya akhir pekan ini, apakah juga akan membahas soal itu? Pembahasan soal porsi Menteri PDI Perjuangan di Pemerintahan Prabowo Gibran? Jangan dijawab dulu Mas Umam, tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Pagi, usai jadah kami kembali. Terima kasih ada masih bersama kami di Sapa Indonesia Pagi. Saudara masih membahas makna dibalik pertemuan empat mata antara Presiden Jokowi Dodo dan juga Presiden terpilih Prabowo Subianto yang pastinya membahas salah satunya adalah soal estafet transisi kepemimpinan antara Presiden Jokowi Dodo ke Pak Prabowo Subianto yang kita tahu tinggal beberapa hari lagi pelantikan akan segera digelar. Masih bersama saya melalui sambungan daring, sudah ada Mas Habib Bu Rohman dari Partai Gerindra, kemudian ada Mas Umam dan juga Mas Seno. Saya ke Mas Umam dulu deh. Mas Umam ini kalau kita lihat ya, pertemuan antara Bumega dan juga Pak Prabowo ini kan sebentar lagi akan terlaksana. Katanya sih bisik-bisiknya sih akhir pekan, gak tahu nih apakah Sabtu atau Minggu. Dan apa yang kemudian nanti akan dibahas, salah satunya apakah mungkin Pak Prabowo ini benar akan meminta kader PDI Perjuangan untuk membantu pemerintahan Prabowo Gibran lima tahun mendatang, begitu ada tiga nama yang kemudian tadi Anda sudah sebutkan, Santer sekali menduduki posisi Menteri. Ya kemungkinan besar tentu Pak Prabowo akan mengajukan proposal itu. Artinya bahwa kemudian sebagai sebuah bentuk dukungan secara definitif, secara politik, sebuah partai memberikan dukungan kepada pemerintahan, salah satu yang kemudian ditunjukkan adalah keberadaan dari representasi partai politik itu sebagai bagian dari kabinet pemerintahan. Kalau misalnya kemudian tidak menjadi bagian dari kabinet, tentu besar kemungkinan akan melakukan double standard dalam konteks tertentu seolah diinfokan memberikan dukungan. Tetapi tidak menutup kemungkinan manuver-manuver politik untuk melakukan serangan balik dan sebagainya yang akan terus terjadi. Nah maka untuk mengunci langkah itu, besar kemungkinan yang diberikan adalah tawaran atau proposal permohonan untuk PDIP menjadi bagian dari pemerintahan baru. Meskipun demikian bahwa kemudian proposal itu berpotensi kemudian menjadi sebuah bumerang bagi PDIP sendiri. Kenapa Anda mengatakan bumerang, Mas Umam? Ya artinya begini, bahwa kalau misalnya kita cermati sikap dari PDIP pasca pemilu cukup serb. Dengan berbagai narasi di sejumlah kesempatan melalui Rakernas, Rapimnas, dengan mengusung narasi Satyam Eva Jayate yang menang pada suatu saat akan, apa yang benar ya, pada suatu saat akan menang secara tindak langsung memberikan sindiran dan kemudian dikonsirmasi dalam pidato-pidato para elit di PDIP sendiri yang mengatakan bahwa pemilu 2024 adalah pemilu terburuk sepanjang sejarah. Ada penggunaan kekuasaan negara di sana, penyalahgunaan sumber daya negara, dan lain sebagainya. Artinya bahwa kalau misalnya kemudian secara narasi, argumen yang disampaikan selama ini begitu firm melakukan sikap yang tampaknya memang akan berhadapan-hadapan dengan pemerintahan, tetapi kalau misalnya kemudian akhirnya PDIP menjadi bagian dari pemerintahan, tentu itu akan menjadi sebuah bumerang yang cukup serius. Meskipun tentu PDIP juga akan berhitung, sekaligus juga melakukan langkah mitigasi dengan berbagai argumen yang akan disampaikan kepada publik, sekaligus juga mengklarifikasi mengapa pilihan itu dilakukan. Memang ini tidak mudah, meskipun juga kalaupun kemudian akhirnya PDIP bergabung, itu juga bukan berarti sebagai sebuah simbol menerima apa yang terjadi di pemilu 2024 yang lalu. Ada sebuah adagium dalam tradisi fikih siasa, itu fikih politik Islam. Dikatakan bahwa malam ya'rif asyiasah, akatahus siasah. Barang siapa yang tidak paham cara berpolitik, hati-hati, dia bisa terbunuh oleh politik itu sendiri. Artinya dalam konteks ini, kalau misalkan nanti misalnya PDIP, toh akhirnya kemudian menerima proposal dari Pak Prabowo untuk masuk dalam pemerintahan, meskipun sikapnya dalam berbagai kesempatan dari Rabim Nasrah Kernas, cukup firm melakukan serangan secara bertubi-tubi terhadap hasil pemilu 2024 yang lalu, maka itu berarti itu sebagai sebuah bentuk penerimaan. Bisa saja itu adalah bagian dari siasa, bagian dari strategi untuk melakukan perlawanan balik. Dalam konteks ini, kalau misalkan kita lihat garis relasi konfliktualnya, bukan antara PDIP dengan Pak Prabowo, bukan antara PDIP dengan Gerindra, tetapi ada garis konfliktual yang terbangun, terutama misalnya antara PDIP dengan Pak Jokowi dan lingkar dekatnya. Nah ini yang tampaknya sekali lagi, kembali lagi dalam konteks pertemuan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi tadi, betul-betul perlu dimitigasi. Itulah mengapa menjadi layak bagi seorang Pak Jokowi untuk bertanya, sekaligus juga memohon komitmen dari Pak Prabowo untuk memberikan ruang, sekaligus juga proteksi, supaya kemudian tidak muncul dinamika yang semakin tidak produktif dalam pemerintahan ke depan. Termasuk juga mempertegas antara hubungan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini, mau akan dibawa kemana begitu ya, yang tadi juga Anda sudah sempat singgung ya Mas Umam ya? Betul sekali, jadi itu adalah sebuah persimbangan, karena kalau misalnya kemudian teman-teman PDIP masuk, maka itu berpotensi menjadi sebuah alat, sekaligus juga strategi balance of power atau strategi perimbangan kekuasaan. Artinya kalau misalnya kemudian, let's say menurut informasi spekulatif, Pak Jokowi atau barangkali Mas Gibran akan bertransformasi menjadi bagian dari kekuatan besar di Partai Golkar misalnya, dengan asumsi bahwa Pak Bahlil sendiri bukan menjadi kekuatan yang definitif akan terus bertahan di elit Golkar, tetapi menjadi jembatan bagi masuknya Pak Jokowi atau barangkali Mas Gibran di Golkar, maka otoritas kekuasaan dalam proteks saham politik di GIM per hari ini adalah Golkar. Nah kalau misalnya kemudian untuk mengantisipasi supaya kemudian tidak ada intervensi lebih luas, tidak ada cawe-cawe lebih mendalam yang bisa dilakukan oleh Pak Prabowo adalah membuka ruang komunikasi yang kemudian bisa menjadi strategi perimbangan kekuasaan. Dalam konteks pertarungan itu maka berkawan, berkoalisi dengan PDIP bisa menjadi opsi yang sangat baik. Oke, Mas Habib Anda sepakat dengan analisa Mas Umam yang mengatakan bahwa pertemuan antara Pak Prabowo dan juga Pak Jokowi ini merupakan salah satu pertemuan untuk memitigasi ketika Pak Prabowo ingin PDI Perjuangan juga bisa bergabung, kader PDI Perjuangan bisa masuk ke dalam jajaran menteri. Ini memperjelas atau ingin mempertegas Pak Jokowi, ingin mempertegas mau dibawa kemana ini hubungan antara Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo? Ini negara demokrasi ya, tapi saya prihatin juga ada tokoh seperti Mas Umam ini menyampaikan spekulasi-spekulasi yang sangat-sangat asumtif dan terkesan sinis sekali terhadap ikhtiar tokoh-tokoh bangsa ini untuk menjalin komunikasi ya, untuk menjalin apa namanya kesepahaman bahwa ada agenda-agenda besar yang harus kita selesaikan secara bersama-sama. Oke. Ya, nanti sejarah yang akan membuktikan lah ya. Banyak hal yang kemudian dari dahulu diasumsikan oleh teman-teman ternyata kan nggak terbukti. Kejadiannya tidak seperti itu. Nah sekarang kan saya bingung dari mana ya teman-teman bisa membuat cerita-cerita yang asumtif bahwa Pak Bahlil adalah sebagai apa namanya memberikan jalan untuk Pak Jokowi masuk ke Golkar dan lain sebagainya. Nggak ada basis data dan nggak ada basis informasi sama sekali. Oke. Hanya disampaikan semaunya seperti itu gitu loh. Ya silahkan saja ini negara demokrasi, tapi saya yakin ya tokoh-tokoh bangsa kita baik Pak Prabowo, Pak Jokowi, Ibu Mega persoalan di antara mereka bukan hanya konflik-konflik yang ingin dipelihara oleh teman-teman ini terus gitu loh. Mereka punya pikiran-pikiran besar, cita-cita besar bagaimana negara ini akan maju ke depan. Memanfaatkan momentum-momentum yang ada sekarang. Bukan sekedar memelihara konflik, balas-membalas ya kan ya, saling menunggu kesempatan untuk saling menghabisi. Saya pikir nggak akan, nggak juga serendah itulah ya, moralitas tokoh-tokoh bangsa kita. Dan ke depannya kita istiarkan saja, kita doakan saja bahwa memang apa yang dilakukan oleh teman-teman ini bukan yang disebut tadi siasah atau siasat ya, dari bahasa Indonesianya ya, sekedar menunggu kesempatan untuk revenge ya, balas dendam politik. Nggak seperti itu kok. Saya pikir ya Ibu Mega punya cita-cita yang sama besarnya dengan Pak Jokowi, dengan Pak Prabowo ya, bagaimana negara ini bisa melompat ya, menjadi negara maju ya, mencapai cita-cita kita bersama. Mungkin itu ya, saya sorry ini sebentar lagi menyampaikan. Oke baik, terima kasih Mas Habib untuk waktunya, kita nanti mungkin bisa berdialog di kesempatan yang lain. Tapi saya ingin bertanya juga untuk Mas Seno. Mas Seno, kalau memang betul Pak Prabowo nanti akan ada pertemuan dengan Bu Mega, kemudian ada permintaan untuk soal jajaran posisi menteri dari KDR PDI Perjuangan, padahal tadi disebutkan oleh Mas Umam, firm sekali sebenarnya PDI Perjuangan ini narasi-narasinya agak cukup keras begitu ya, pada saat pemilu yang lalu begitu, akan berbalik arah atau seperti apa? Bagaimana Anda nanti dan juga PDI Perjuangan bisa memaknai ini? Mas Seno. Ya terima kasih Mbak, di satu saya rasa hingga sejauh ini kami sangat menghargai seluruh proses demokrasi yang terjadi di Republik ini, bahkan dalam konteks kedekatan batin, kedekatan komunikasi, hubungan kami dengan kawan-kawan civil society, hubungan kami dengan kelompok kawan-kawan aktivis pro-demokrasi, itu terjalin dengan sangat baik. Beberapa waktu yang lalu Ibu Megha bahkan masih hadir di Aventas Kesenian Republik Kartarjasa di Jakarta, yang itu memberikan begitu banyak pandangan kritis tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Waktu Romo Beni Susepio juga meninggal dunia, beberapa waktu yang lalu Ibu Megha datang ke Malam memberikan penghormatan terakhir. Artinya bahwa komunikasi dan kedekatan secara batin maupun secara fisik dengan kawan-kawan yang konsul terhadap persoalan demokrasi di Republik ini menjadi satu pertimbangan penting bagi BDI Perjuangan. Dan itu ekspresinya tampak di dalam berbagai perhelatan politik yang kita lakukan, termasuk di dalam poin-poin rekomendasi lakernas. Dan hingga sejauh ini saya rasa tidak ada satupun sikap politik BDI Perjuangan yang kritis terhadap pemilu kemarin, itu yang dicaput oleh kami. Konsistensi sikap itu saya rasa masih terus kami jaga dengan baik. Bahkan seluruh kader hari ini diminta untuk fokus pada bagaimana persiapan pemenangan pilkada di daerah-daerah yang begitu penting. Termasuk juga nanti kalau misalkan bergabung di pemerintahan juga tetap akan kritis begitu? Fungsi kontrol dan pengawasannya juga masih akan tetap seperti dulu? Ya dalam konteks itu misalnya ekspresinya kan tampak. Satu di dalam pilkada saja, di daerah-daerah yang sangat menjadi daerah strategis. Itu kami berani mengambil langkah politik yang anti-mainstream dengan mencalonkan kader kami yang itu kami berangkat sendiri. Berbeda dengan kekuatan politik besar yang misalnya berkoalisi, kami mengambil posisi politik yang sangat berbeda. Itu ekspresi politik yang sudah tampak sejauh ini dan memang sudah menjadi realitas politik. Yang kedua adalah bicara tentang sejarah dan DNA panjang BDI Perjuangan. Baik berada di dalam pemerintahan, berada di luar pemerintahan, memperjuangkan pemerintahan, bahkan melawan pemerintahan resim kode baru. Itu telah menjadi satu garis benang merah bahwa BDI Perjuangan tidak pernah meninggalkan objektivitas di dalam mengambil langkah. Artinya menjadi di luar pemerintahan juga tetap mendukung apabila program-programnya layak didukung. Di dalam pemerintahan pun di daerah Pak Jokowi misalnya kemarin, juga banyak hal yang kami lakukan kritisisme di sana tanpa meninggalkan adab dan etika berpolitik yang baik. Saya rasa itu menjadi satu objektivitas sejarah dalam rekam jejak politik kami. Oke, terakhir Mas Umam. Tentu kita semua menantikan begitu ya ketika pemimpin-pemimpin bangsa, begitu tokoh-tokoh bangsa, Bumega, Pak Prabowo, Pak Jokowi, bahkan Pak SBY bisa bertemu dalam satu meja membahas soal bagaimana menjadikan Indonesia ini ke depan lebih baik. Tentu kita menantikan itu semua ya. Ya tentu kalau misalnya dalam konteks spirit rekonsiliasi, tentu sangat baik. Pertemuan-pertemuan para tokoh itu tadi sangat produktif. Apa yang didoakan oleh Bang Habib tadi ya, patut untuk diaminkan, layak untuk diaminkan. Artinya bahwa pertemuan dari para tokoh itu bukan hanya akan memperlancar proses transisi kekuasaan, tetapi juga akan membangun trust. Bukan hanya dari market di dalam negeri, tetapi juga market di internasional. Bahwa dinamika politik di Indonesia, stabilitas politik dan demokrasi di Indonesia relatif terjaga dengan baik. Dan dalam konteks politikal ekonomi, tentu hal itu akan menjadi sebuah sinyal yang sangat positif bagi market dan juga para pelaku pasar. Bahwa kemudian Indonesia siap untuk bergerak lebih cepat, melakukan akselerasi, sehingga di pemerintahan baru tidak ada turbulensi yang juga justru menciptakan instabilitas secara tidak produktif, tetapi bisa cepat bergerak maju. Nah yang kemudian ada pun riak-riak politik, bagaimana kemudian gesekan terjadi, that's part of political life, diakui atau tidak, memang aspek nilai, aspek prinsip itu tetap menjadi pijakan. Tetapi dalam konteks pertarungan politik praktis, rasa-rasanya tidak mudah untuk ditutup-tutupi. Jadi kalau misalnya tadi Pak Habib menyampaikan itu sebagai sebuah asumsi, ya dulu semua juga banyak mengasumsikan Pak Bahlil kemungkinan akan menjadi ketua umum Partai Golkar, akan ada dinamika, semuanya basisnya asumsi. Tetapi asumsi itu bukan berdasarkan observasi kosong, tetapi juga berdasarkan jumlah observasi yang berbasis dengan informasi-informasi yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada sejumlah informasi spekulatif, tetapi spekulasi-spekulasi itu tentu bisa diverifikasi, bisa difilter, apakah itu kategori yang bisa dipercaya atau tidak. Nah, dalam konteks mencermati perkembangan politik dan demokrasi di Indonesia saat ini, treatment-nya sama. Informasi-informasi spekulatif yang kemudian rasa-rasanya bisa diverifikasi dengan baik, patut untuk jadikan sebagai sebuah guidance untuk mencermati bagaimana perkembangan arah demokrasi ke depan. Oke, kita akan tunggu bagaimana pertemuan tokoh bangsa antara Pak Prabowo dan juga Bumega setelah kemarin, kita sudah melihat bagaimana pertemuan Pak Prabowo dan juga Pak Presiden Jokowi Dodo berlangsung. Semuanya tentu akan membahas bagaimana ke depan persoalan bangsa untuk bisa diselesaikan, apalagi 5 tahun ke depan ini kita sebentar lagi, tinggal hitungan hari lagi, kita akan memiliki pemimpin baru yakni Pak Prabowo Subianto dan juga Mas Gibran Raka Buming Raka. Terima kasih Mas Umam telah bergabung bersama kami, Mas Seno. Terima kasih dari PDI Perjuangan. Sebelumnya ada Pak Habibur Rahman, Mas Habibur Rahman. Terima kasih dari Partai Gerindra. Terima kasih Bapak-Bapak sehat selalu. Assalamualaikum. Selamat pagi. Mas Umam, terima kasih banyak. Terima kasih Mas Seno, Pak Habibur Rahman.